Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program berita Teriberata 12. Berita hari ini, Kapolri Jenderalis Dio Sigit Prabowo menekankan soal tidak pidana perdagangan orang atau TPPO di acara ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC di daerah istimewa Yogyakarta selasa 20 Juni 2023. Sigit menuturkan pada pertemuan-pertemuan SOMTC sebelumnya dihadapkan dengan situasi COVID-19 sehingga dilaksanakan secara virtual. Ia pun berharap dengan acara yang saat ini berlangsung secara offline, akan ada pembicaraan khusus yang bisa kemudian diharapkan tidak hanya sekedar kerjasama formalitas biasa. Namun kerjasama ini betul-betul bisa dioperasionalkan, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap transnational crime. Mantan kabaret Krimpori ini menuturkan, pada pertemuan SOMTC salah satu yang akan dibahas yaitu, tidak pidana perdagangan orang TPPO, pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan beberapa pemimpin negara yang akan memberatas segala bentuk TPPO. Menurut Sigit, kerjasama lintas negara tidak hanya sekedar kerjasama tukar-menukar informasi, akan tetapi bagaimana bisa meningkatkan untuk dilakukan penegakan hukum dengan menengkap pelaku di luar negeri. Mantan Kapolda Banten ini menegaskan, setelah Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan Polri telah menangkap 457 tersangka TPPO selama dua pekan. Ia pun menegaskan akan mendidak-degas siapapun yang melakukan TPPO. Utamanya yang saat ini menjadi sorotan dan penegakanan adalah masalah kejahatan TPPO. Dimana di dalam pertemuan ATT ASEAN kemarin, ini juga menjadi penekanan Bapak Presiden terkait dengan pemberantasan TPPO. Terkait dengan hal tersebut, tentunya kita inginkan bahwa kegiatan kali ini, meeting yang dilaksanakan oleh para penegakan hukum tentunya bisa melahirkan keputusan-keputusan teknis yang bersifat operasional, khususnya di dalam hal upaya penegakan hukum. Baik dalam hubungan polis-polis dengan skema handing over, kemudian MLA dan lain-lain, sehingga kebijakan-kebijakan atau kegiatan-kegiatan tersebut bisa lebih dioperasionalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!